Calon Jemaah Haji Kloter IV Kabupaten Sidrap, Ramu siang kemarin resmi dilepas Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Sebanyak 267 calon Jemaah Haji Kabupaten Sidrap Kloter IV resmi dilepas oleh Pemkap Sidrap dan Kementerian Agama Sidrap penduju Asram Haji Sudiama Kassar. Kelepasan calon Jemaah Haji ini dibesatkan di Aula Statuan Kerja Perangkat Daerah Sidrap, Jalan Harapan Baru Keluaran Batu Lampak, Kecamatan Matang, Puluh, Kabupaten Sidrap. Tampak ribuan keluarga calon Jemaah Haji pun memadati Kompleks SKPD Sidrap untuk menyaksikan dan mengantar secara langsung pelepasan ini. Sebanyak 10 bus disiapkan untuk membawa calon Jemaah Haji ini. Calon Jemaah Haji Kloter IV ini antara lain CJH asal Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar. Bapak Mestidah Kabupaten Sidrap dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Haji Irman mengatakan, rombongan calon Jemaah Haji ini akan diberangkatkan ke Asram Haji Sudiama Kassar dan akan berangkat menuju Kota Madinah dan dijadwalkan berangkat pada Kamis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini Kepala 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 Kementerian Agama Kabupaten Sidrap melepas Jemaah Haji-nya yang jumlahnya 267. Diharapkan bahwa Jemaah Haji ini bisa berangkat dalam keadaan sihat dan hafiyat seolah rencana akan diterima di Asram Haji Sudian jam 9 malam. langsung di tempat penerimaan dalam keadaan sihat di Asram Haji Sudian. Nah, mudah-mudahan dengan proses ini memberikan semangat kepada Jemaah Haji untuk selalu merasa kuat dan merasa sehat, melaksanakan ibadah. Karena mereka-mereka ini adalah keputusan-keputusan atau hutan-hutan terbaik kompetensi terang untuk melaksanakan ibadah haji di luar negeri dalam mengindah Arab Saudi. Dan kami harap Kementerian Agama tahun ini berharap bahwa indeks kekuasaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah haji ini bisa mencapai 45 persen. Artinya meningkat dari tahun yang lalu. Itu yang diharapkan. Dan pemerintah kita berharap bahwa tahun ini pemberangkatan haji memang ada sedikit lain dari yang tahun lalu bahwa Jemaah Haji kita yang kalau tiba di Asram Haji Sudian, dia sudah sindik jari memang. Sindik jari 10, geometrik, supaya nanti di Medina, di Bandar Amir Mahmud, dia juga dari Sidram menuju Makassar. Dan insya Allah kalau kembali nanti, dari Makassar ke Sidram ini, segala biaya ditanggung oleh Abdul Bin. Itu yang kita sangat bersyukur. Dan kami berharap mudah-mudahan ke depan pemerintah kita selalu mengalokasikan dan kalau perlu menambah lagi dari apa yang telah diberikan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Irman juga memuji CJH dan keluarga CJH yang tertib dalam proses pemberangkatan. Dia berharap tahun-tahun berikutnya proses pelepasan dan pemberangkatan CJH ini bisa lebih tertib lagi. Erwin Parolai melaporkan. Jangan lupa untuk menonton!